assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman disini kita akan memperbaiki kipas angin ya kebetulan si keringnya putus saya sudah langsungkan dari kabel hijau ini langsung ke ini kan biasa kalau di yang lain itu kebanyakan dilangsungkan saja udah hidup ataupun tanpa pengaman ya itu namanya namun disini saya menggunakan sebuah pengaman yaitu bekas daripada sanjo ataupun pompa air dimana fungsinya ini apabila dia panas akan terputus begitu dingin dia akan menyambung kembali karena kalau kita ganti pius khawatir kejadian putus lagi baik kita akan coba ini kita coba sekarang kita akan coba apakah masih berfungsi masih berfungsi ya masih berbunyi artinya masih bisa berfungsi masih menyambung sekarang kita akan coba bakar saja harus jadi ini pengaman nah dia terputus kita akan coba sambungkan nah dia terputus apabila ada hawa panas daripada lilitan lilitan dinamo yang shot ataupun yang seret ya jadi pengaman buat gulungan kipas angin Miyako ini perbaikan saya Miyako ya karena buat pribadi kalau udah dingin ini dia akan koneksi sendiri saya langsung saja kita pasangkan kita bongkar lebih dahulu satu kali aja biar enggak terlalu tebal cukup satu aja kita potong saja yang ini dulu karena terlalu pendek dikit buat sepeda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kita pukul-pukul ininya biar damas lalu kita pasangkan kita ambil kabel warna apa ya ijo karena ini putus di dalamnya kita ambil warna hijaunya kita sambung ke salah satu kabel kita kasih telah nah kabel dari bawah itu kan hijau itu kan strum ya Nah langsung ke pius gak kena putus jadi kita panggang sambungnya ke sini ke pius-pius yang tadi kita pasang untuk yang dari bekas sanyo itu kita pasangkan yang satunya nanti yang kita pasang tadi itu yang dibekah video kedua saya kemarin juga saya sudah bikin kan kita seperti ini itu keadaannya Alhamdulillah awet jadi begitu panas dia akan otomatis mati sendiri ya nah satu lagi ke sini ini nanti bisa ke kanan bisa ke kiri tergantung dari putarannya nah ini kita akan coba dulu aja untuk putarannya ini udah kita pasang selanjutnya kita pasangkan ke kapasitor boleh kanan-kanan kiri karena tujuan kita untuk mengecek putarannya terlebih dahulu harusnya putarannya itu ke sini ya sini sini kita akan coba pasang ke sebelahnya yang ini yang hitam kita pasangkan ke yang hitam nah ini dia sudah terpasang ya pokoknya kotor ya kalau belum dipersihkan ini cepatnya satu dua tiga anginnya mantap Hai Hai selamat menikmati